Jika kita menengok ke belakang, maka kita akan merasakan rindu. Rindu dengan apa? Rindu dengan Pancasila. Kenapa sih kita harus rindu Pancasila? Kita kan sudah berada di negara NKRI. Kita rindu kayak gini. Karena nggak ada ya. Ya, gimana ya? Nggak ada ya. Sekarang semuanya udah pakai kegel, segalanya. Ini mendapat kesempatan untuk menyampaikan topik Pancasila. Pancasila sebagai basis model kebatuan pajak. Karena kita topiknya di sini adalah parade metode penelitian terapan di akuntansi, maka yang dibagi kurang lebih pemaparan materinya itu menjadi dua. Dua, yang pertama itu memaparkan kondisi sebelum terapan dan setelah terapan. Biar bisa membedakan, oh ini yang terapan, ini yang tidak. Itu kurang lebih. Slide berikutnya adalah, kesempatan ini Andy memaparkan tentang basis model kebatuan pajak. Kemarin Pak Jadidi sudah menyampaikan paradigma Nusantara dengan baik, runut. Andy mencoba mengadopsi beberapa pola-pola beliau menyampaikan materi, karena ada yang beberapa hal cara menarik. Cara menyampaikannya, Andy juga nyima penyampaian dari Bapak Dr. Nur Wawuzi dan Dr. Nur Adiansah sampai diskusinya, Andy ikutin gitu. Biar sesuai lah, dan nyambung. Kemudian Andy dapat kesempatan yang teks. Saat ini teksnya sudah digital, teksnya sudah worldwide income, walaupun Indonesia sudah mulai mengakhiri worldwide income. Jadi Andy mencoba menghubungkan bagaimana metode penelitian kualitatif akuntansi terapan applied in teks, gitu kurang lebih. Metode yang Andy sampaikan sekarang ini adalah metode historisitas, rasionalitas, aktualitas Pancasila. Karena terbagi menjadi tiga. Maka pertama penyampaiannya tentunya adalah histori atau historisitas. Jika kita berbicara histori, maka kita akan bisa melihat ke belakang, kondisi saat ini, atau malah kondisi yang akan datang. Jika kita menengok ke belakang, maka kita akan merasakan rindu. Rindu dengan apa? Rindu dengan Pancasila. Kenapa sih kita harus rindu Pancasila? Kita kan sudah berada di negara NKRI. Kita rindu kayak gini. Karena nggak ada nih. Ya Bu Imai, nggak ada ya. Sekarang semuanya udah pakai kege. Warisan lukur yang dipuji. Berbagai tokoh dunia itu dianggap sudah alpupak atau bahasi, dianggap tidak relevan. Tidak hanya dihayati, dihafal kena sekolah, pun tidak. Apalagi dipraktikkan. Jadi kita rindu. Rindu Pancasila, rindu ngobrol bareng, rindu gotong royong. Karena kita rindu, maka malik kita rajut ke nusantaraan kita. Nah sebelum ke sana, ini ada lirik lagu yang Andy akan putarkan. Lagu ini ada di Youtube. Kikan Namara dan Eka Gustiwana. Judulnya adalah Pelajar Pancasila. Andy coba mengambil liriknya. Liriknya itu beberapa. Beberapa aja. Andy ambil kata kuncinya. Kata kuncinya adalah Tuhan kan menuntunmu. Kita bernafas dalam sila-silanya. Jadi kita pelajar itu. Lagu ini dibuat oleh Kemendikbud. Kebetulan juga Andy kemarin 2021 menjadi pendamping SMKPK Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan. Di halaman depan itu adalah semua lulusan SMKPK itu adalah harus berkarakter Pancasila. Jadi itu memang jadi core. Bahkan Mendikbud dengan suara tegas dan lantangnya. Tidak boleh mata kuliah agama. Pancasila, keluarga negaraan dan basa Indonesia itu tidak ada dalam kurikulum. Itu hajib. Apapun fraudinya, apapun jurusannya. Itu kurang lebih. Coba Andy putarkanin. Jika Burem, Andy ulang lagi ya. Bu Ima. Kalau dia Burem, nanti akan Andy ulang. Also, untuk if u mut yağ di tempat yang diagonal, Kalau itu, saya ingin Tenname. Tidak sampai akhirnya tempat yang bagus. Tidak adaju. Dia klik ket laufen. Dia bingat berita ini dan belian ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.